Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menginjak rem dengan menerapkan kembali aturan PSBB total persis seperti di awal pandemi yang mewabah di ibu kota begitu pada waktu sebelumnya. Menurutnya saat ini kondisi ibu kota juga sedang tidak baik-baik saja diserang ganasnya virus corona. Bahkan Gubernur Anies juga mengaku situasi Jakarta sudah mencapai level yang mengkhawatirkan. Selengkapnya akan saya ulas dalam Anies kembali gembok Jakarta. Nah disini Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan menilai situasi saat ini kondisi ibu kota sudah masuk dalam level mengkhawatirkan. Mengapa demikian? Disini menurut Anies juga dalam satu pekan terakhir angka positivity rate di DKI Jakarta juga sudah mencapai 13,2 persen. Angka tersebut terbilang besar begitu dan sudah bisa menjadi indikator sebagai kondisi yang mengkhawatirkan. Dalam kondisi ini juga tentunya peran pemerintah sangatlah diperlukan terutama dari segi penanganan dan fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah untuk menangani pasien COVID-19. DKI Jakarta juga menjadi sorotan karena penambahan kasus baru begitu tiap harinya memang mayoritas didominasi oleh provinsi DKI Jakarta dengan penambahan 1.014 orang dan menjadi rekor tertinggi. Sebelumnya penambahan pasien positif di Jakarta juga sempat mencapai rekor tertinggi pada tanggal 3 September begitu di 2020 dengan penambahan 1.359 orang. Dengan begitu total kasus di Jakarta juga menyentuh angka 48.393 orang dan atas angka ini pula DKI Jakarta menempati posisi paling tinggi menjadi daerah dengan total kasus terbanyak di Indonesia. Dan juga bukan hanya itu tingginya penambahan kasus di Jakarta pada bulan Agustus 2020 lalu yang mencapai 18.687 orang di sepanjang bulan Agustus. DKI Jakarta juga beberapa kali memecahkan rekor dengan penambahan kasus per hari sebanyak 1.000 orang begitu perharinya. Nah disini memang karena hal ini pula lah tentunya juga berdampak pada ketersediaan kapasitas rumah sakit di Jakarta dalam menampung warganya yang membeludak terkena COVID-19. Nah kalau menurut Anda nih sebetulnya di kondisi seperti ini cocok gak sih Pak Anies terapin aturan PSBB total lagi atau malah sepakat dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang justru menyindir kebijakan PSBB total dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah disini tentu saja mayoritas sejumlah Menteri yang mengkritik kebijakan PSBB total kembali diterapkan ini adalah menyakut masalah kondisi perekonomian Jakarta atau bahkan Indonesia yang tentu akan banyak terkena dampak negatif begitu ya dari aturan pembatasan ini. Kita juga tahu begitu bahwa dalam kondisi terdampak pandemi COVID-19 ini faktor kesehatan dan faktor ekonomi sulit untuk dapat berjalan beriringan dan juga untuk menghadapi pandemi ini. Dalam hal ini Erlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian juga ikut berkomentar atas kebijakan PSBB total yang kembali diterapkan oleh Anies ini. Menurutnya beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif berdasarkan indeks sampai dengan kemarin karena hari ini indeks IHSG masih ada ketidakpastian karena announcement Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tadi malam maksudnya kemarin sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000. Nah disini memang karena adanya sentimen PSBB total ini IHSG pada perdagangan sesi pertama Kamis kemarin juga terpaksa harus terkapar di zona merah setelah ambles 4,88 bahkan hingga 5% dan ke level 4.898. Setelah sebelumnya perdagangan juga sempat dihentikan oleh burusa karena anjlok lebih dari 5%. Dan dalam hal ini Erlangga juga mengingatkan Anies begitu bahwa dalam mengambil kebijakan hendaknya jangan sampai mengganggu kepercayaan pasar. Selain Erlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga memberi komentar terkait keputusan PSBB total Anies ini. Menurut Agus Gumiwang sebagai Menteri Perindustrian pihaknya menyatakan bahwa kita lihat industri yang sudah bergeliat ini khawatir mendapat tekanan. Dan juga lebih lanjut menurutnya kebijakan tersebut juga akan mengaruhi industri manufaktur Indonesia. Dan dirinya juga mengaku tak mampu membayangkan apabila kebijakan Anies tersebut diikuti oleh provinsi-provinsi lain yang kembali menerapkan PSBB yang ketat. Lalu Menteri Perdagangan Agus Sumarmanto juga menilai andai kebijakan PSBB total diterapkan akan mengganggu arus distribusi barang. Hal tersebut juga terlontar dari pernyataannya yang mengatakan bahwa karena PDB kita 50% konsumsi, kalau distribusi ini tidak lancar akan mengganggu PDB kita. Kita juga pasti menanti-nanti ya bagaimanakah PDB kita di kuartal 3 ini. Oleh karena itu dirinya juga meminta agar jalur distribusi pada setiap wilayah yang memperlakukan PSBB tetap berjalan. Dan yang terakhir sebagai Wamenlu Mahendra Siregar juga menyoroti bahwa kebijakan PSBB total di DKI Jakarta agar mampu memberikan pengecualian begitu kepada industri manufaktur atau sektor usaha yang telah mampu melakukan langkah-langkah atau protokol kesehatan dengan baik di lingkungan kerja mereka. Bisa dilihat juga dari komentarnya yang dilontarkan dalam menanggapi aturan PSBB total Anies ya ini Wamenlu ini memang memberikan pernyataan misalnya mereka yang mampu transportasi pekerja sendiri atau mengatur pekerja nggak boleh menggunakan transportasi hubung saya khawatir kalau dipukul rata seperti ini lagi-lagi saya nggak realistis pandemi selesai jangka pendek. Maka nggak ada yang tahan. Nah disini lalu andai sudah begini seberapa dalamkah aturan PSBB Anies mampu meluluhantakan kepercayaan pasar dalam berinvestasi di masa pandemi? Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah disini pasar IASG pada perdagangan sesi perapa Kamis kemarin terpaksa juga rontok begitu terkapar. Nah disini memang masuk ke zona merah setelah ambles 4,88% ke level 4.891. Nah disini setelah sebelumnya juga perdagangan sempat dihentikan atau trading halt oleh bursa karena anjlok lebih dari 5%. Diketahui hal ini juga adalah dampak pemberlakuan kembali PSBB total oleh Guberdeki Jakarta Anies Baswedan dan data perdagangan begitu juga mencatat investor asing melakukan aksi jual bersih begitu sebanyak 421 miliar rupiah di pasar reguler pada hari kemarin dengan nilai transaksi yang cukup besar begitu menyentuh 6,5 triliun rupiah. BBCA dan BBRI disini juga menjadi sektor perbankan ataupun emiten perbankan yang paling banyak dilego oleh asing. BBCA diketahui mencatatkan aksi jual bersih sebesar 86 miliar rupiah diikuti juga BBRI yang juga mencatatkan net sal sebesar 81 miliar rupiah pada perdagangan di hari kemarin. Nah gimana nih Pak Anies? Nah bisa kita simpulkan disini pada presentasi kali ini memerangi pandemi COVID-19 ini bukanlah hal yang mudah. Butuh kedisiplinan dalam diri untuk selalu menjaga kebersihan serta disiplin dalam menerapkan segala protokol kesehatan. Ekonomi dan juga kesehatan dua-duanya sama penting. Jangan sampai karena sikap acuh kita dalam menyikapi COVID-19 malah justru dapat membuat pandemi makin lama singgah di negeri yang kita cintai ini.